Pemerintah China menanggapi kabar bahwa Presiden Xi Jinping memarahi Perdana Menteri PM Kanada Justin Trude. Sebelumnya, percakapan keduanya terekam di selas-sela KTTG 20 di Bali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Maoning mengatakan dalam konferensi persreguler pada Kamis, tanggal 17 November 2022. Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa Xi Jinping tidak pernah mengkritik Trude dalam video tersebut. Seorang sumber pemerintah mengatakan kepada AFP, juga menurut sumber yang sama. Mereka juga membahas situasi di Ukraina, Korea Utara dan konferensi keanekaragaman Hayati yang akan datang pada bulan Desember, yang diselenggarakan bersama oleh Beijing dan Ottawa. Inilah yang tidak disukai Xi Jinping. Saat bertemu lagi Rabu lalu di selas-sela KTTG 20, keduanya berdiri untuk berbicara. Kurang dari satu menit kemudian, percakapan dimulai dengan Xi Jinping berbicara melalui seorang penerjemah. Memberi tahu Trude bahwa semua yang kami diskusikan telah dibocorkan ke pers. Ini kemudian dijawab oleh Trude. Dia menyebutkan nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan. Di Kanada percaya pada dialog yang bebas, terbuka dan jujur. Dan itulah yang akan terus kami lakukan. Jawab Trude. Berbicara melalui seorang penerjemah masih berusaha untuk menyelesaikan kata-kata Xi Jinping. Kami akan terus bekerja sama secara konstruktif tetapi akan ada hal-hal yang tidak kami setujui. Tambah pemimpin Kanada itu. Ini kemudian dijawab oleh Xi Jinping lagi. Dengan ekspresi serius, ia selalu terlihat menawarkan untuk bersalaman dengan Trude. Kemudian keduanya berbalik. Pemimpin China melanjutkan rombongannya. Sementara Perdana Menteri Kanada berjalan menjauh dari kamera sendirian. Fakta ini kemudian viral di media sosial. Beberapa komentar tentang bagaimana Xi Jinping menguliahi Trude. Melihat lebih dekat Xi Jinping berbicara dengan Trude di G20. Cuit seorang pengguna Twitter. Hal ini pun dikomentari oleh pengguna Twitter lainnya. Di mana, dia menggambarkan momen itu sebagai hal yang tidak biasa. Cuplikan yang luar biasa. Saya percaya ini adalah pertama kalinya kita melihat Xi Jinping secara terbuka memarahi seorang pemimpin asing atau siapapun yang saya kenal kata pengguna Twitter lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.